Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Kuat atau fleksibel? Mana yang lebih penting? Kalau ototnya kuat tapi tidak fleksibel, atau fleksibel tapi nggak kuat? Dua-duanya sama-sama punya resiko cederah. Jadi, dua-duanya sama penting dan kita perlukan. Kita akan mulai seri baru, Strength and Flexibility. Semua latihan di seri ini akan menggunakan alat. Yang pertama, dengan pakai sliders. Total body workout, fokus di hips. Akan ada latihan hip work yang kita biasa lakukan di reformer. Karena strength and flexibility membutuhkan hip opening dan perlu melatih paha bagian dalam yang sering terlupakan. 35 menit, kita langsung mulai. Kita mulai ya. Saya akan duduk agak menyamping. Kedua sliders ada di bawah kaki saya. Kaki saya ditekuk. Posisi heels-nya kira-kira ada di tengah-tengah lingkaran. Sliders-nya berbentuk lingkaran. Duduk tegak. Buka tangannya ke T position. Inhale. And exhale. Round back. Inhale. Flat back. Duduk tegak lagi. Exhale. Tarik masuk perut. Inhale. And exhale. And inhale. Exhale. Tarik masuk perut. Round back. Tanganku bawa ke depan. And inhale. Dua kali lagi. Exhale. Exhale. Inhale. Last one. Exhale. Sekarang kita stay di round back. Saya akan bergeser ke belakang sedikit. Tilt ke belakang sampai kira-kira di atas tailbone. Lalu luruskan kedua kaki. Jaga kedua lututnya tetap paralel. Tidak semakin lebar. And exhale. Tarik. Seperti menarik kedua kakimu ke dalam perut. And inhale. Semacam crunches. And exhale. Inhale. And exhale. Masukkan ribcage. Tarik masuk perut bawah kamu. Inhale. And exhale. Inhale. And Lurus. Tarik. Dua lagi. Last one. Kembali ke posisi semula. Inhale. Exhale. Tegak lagi. Oke. Inhale. And exhale. Round back. Tilt ke belakang. Di belakang sitting bone. Lihat ke bawah sedikit. Pastikan ribs-nya masuk. Lower abdominals-nya masuk. Rasakan seperti kamu terus menarik tailbone ke arah depan. Sehingga pelvis-mu seperti di roll ke arah depan. Sekarang tangan di belakang kepala. Support kepalanya. Satu kaki ditarik. Satu kaki diluruskan. Inhale. And exhale. And exhale. Sewaktu bergantian. Lihat. Kedua sliders kamu. Saling. Bergeseran. And exhale. Inhale. Exhale. Maximum extension kakinya. Dua kali lagi setiap sisi. Last one. Kembali ke posisi semula. Tangan ke depan. Tarik nafas. Inhale. And exhale. Duduk tegak lagi. Oke. Saya akan meluruskan kedua kaki. Sekarang, saya akan berbaring. Inhale. Inhale. And exhale. All the way down. Tekuk kedua kakimu. Sekarang, posisikan kedua sliders. Di bawah setengah dari kakimu. Jadi, di bawahnya toes sampai ke tengah kaki. Heelsnya ada di atas lantai. Kita mau pelvic curl. Tangan di samping. Inhale. And exhale. Tarik nafas. Inhale. Exhale. Dan lagi. And exhale. Curl pelvisnya. Dorong. Engage hamstring dan bokong kamu. Dorong pelvisnya ke atas. Inhale. Exhale. Tarik nafas. Inhale. Exhale. Inhale. And exhale. And again. Inhale. And exhale. Tekan kedua telapak kaki kamu. Ke bawah. Ke lantai. Tarik nafas. Inhale. And exhale. Dua kali lagi. Inhale. And exhale. Curl. And up. Tarik nafas. Inhale. And exhale. Pastikan pundak kamu terbuka. Dada kamu terbuka. Lalu kamu tekan kedua tangan kamu ke atas lantai. Inhale. And exhale. Oke. Sekarang kita stay up di sini. Saya akan mulai dengan kaki kanan. Pastikan kaki kirimu, hamstringnya kerja, bokongnya kerja, buka dadanya, buka pundaknya. Angkat sedikit, heels kanan. And inhale. Setengah aja. Exhale. Tarik lagi. Rasakan dari hamstring. Inhale. Exhale. And out. And in. And inhale. And exhale. Tiga lagi. And exhale. Dua lagi. Last one. Kaki kanannya taruh lagi di bawah. Sekarang. Adjust pelvis kamu. Angkat sedikit lebih tinggi. Pastikan kneesnya masih paralel. Angkat heel kiri. Inhale. Exhale. And inhale. Tahan perut kamu. And exhale. Inhale. And exhale. And out. And pull in. And two. And pull in. Last one. And pull in. Taruh di bawah. Adjust pelvis kamu. Naikkan sedikit lebih tinggi. Tarik nafas. Inhale. Buka bundaknya. Buka dadanya. Inhale. And exhale. Calm down. Oke. Sekarang. Saya akan ambil sliders-nya. Saya taruh di tangan saya. Telapak tangannya menghadap ke atas. Buka kakinya sedikit lebih lebar dari hips. Saya akan jatuhkan ke sisi kanan dulu. Inhale. Waktu kedua kaki saya jatuh ke sisi kanan. Tangan kiri saya slide ke atas. And then exhale. And then inhale. Saya jatuhkan ke kiri. Tangan kanan saya slide ke atas. Jadi saya dapat ekstra stretch di sisi kanan saya. And exhale. And inhale. And exhale. Ini gerakan yang cukup relax. Jadi tidak ada yang perlu dipaksa. Inhale. Slide. Dan sliders-nya membantu tangan kamu bergerak dengan cukup relax. And exhale. Inhale. And exhale. And then inhale. And exhale. Setelah beberapa repetisi, biasanya kamu akan merasakan. Kamu bisa menjatuhkan kedua lutut semakin dekat ke arah lantai. Pundak kamu juga semakin terbuka. And exhale. And inhale. And exhale. Satu kali terakhir. Satu kali terakhir. Gerakannya juga jadi semakin flowing. Semakin terasa mudah. And exhale. Last one. Inhale. And exhale. Oke. Bawa kedua lutut kembali ke posisi paralel. Sekarang saya balik sliders-nya. Sisi depannya sekarang jadi ada di bawah. Saya taruh di atas paha. Tarik nafas. Inhale. Kita mau chest lift. And exhale. Angkat dadamu. Dorong sliders-nya ke arah lutut. Tarik nafas. Inhale. Exhale. Inhale. Tangannya relax. And exhale. Tarik nafas. Inhale. Exhale. Inhale. Rasakan ribs kamu membuka. Exhale. Tutup ribs-nya. Angkat dadanya. Inhale. And exhale. And then inhale. Buka ribs-nya. Tutup ribs-nya. Dan turunkan dadanya. Satu kali terakhir. Tarik nafas. And exhale. Inhale. And exhale. Oke. Saya akan letakkan lagi sliders di bawah. Tangan ke atas. Inhale. Exhale. Di posisi duduk. Duduk tegak. Ambil sliders-nya. Tarik kedua kakimu. Duduk di posisi diamond seperti ini. Perhatikan kedua telapak kaki kamu. Kedua telapak kaki kamu selalu menempel satu sama lain. Pastikan bahwa kedua lututmu tidak jatuh keluar. Tapi kamu pakai inner thigh atau paha dalam untuk angkat kedua lututmu. Dan menempelkan kedua telapak kaki. Kita stay di posisi ini. Jangan sampai lututnya jatuh. Pakai inner thigh kamu. Jaga kedua lututnya. Sekarang sliders-nya. Di kedua ujung jari saya. Tarik nafas. Inhale. Exhale. Round back. Bawa sliders-nya ke depan. Lipat dari hips kamu. Badannya condong ke depan. Sehingga kepalamu semakin mendekat ke arah kaki. Inhale. Exhale. Kembali ke posisi semula. Duduk tegak lagi. Bayangkan seperti kamu menyender di belakang. Ada imaginary wall. Kamu duduk tegak. Semuanya menempel di tembok tersebut. Inhale. And exhale. Round. Circle ke depan. Pastikan pundakmu tetap jauh dari telinga. Inhale. And exhale. And exhale. Duduk tegak. And exhale. Bawa ke depan. Lipat dari hips. Tarik nafas. Inhale. Exhale. And exhale. Round back. Circle tanganmu ke depan. Bawa sedikit ke depan lagi. Jatuhkan dadamu seperti ke arah lantai. Tangan pundaknya tetap menjauh dari telinga. Tarik nafas. Inhale. Exhale. Dua kali lagi. Exhale. Inhale. And exhale. Satu persatu. Duduk tegak. Sekali terakhir. Exhale. Round back. Forward. Kedepan. Inhale. And exhale. Dan satu persatu. Tegak sampai ke kepala. Oke. Sekarang. Saya akan taruh kedua sliders. Di bawah kaki lagi. Tangan saya sedikit di belakang pundak. Jarinya mengarah keluar. Dadanya membusung. Tegak. Pakai upper back kamu. Untuk menjaga dada kamu tetap tegak dan terbuka. Di atas heels. Saya taruh heels di atas sliders. Tidak di tengah. Tapi sedikit lebih ke dalam. Oke. Kita akan mulai dengan posisi frog. Jadi. Buka kedua lututmu. External rotation dari hips. Rasakan dari hips joint. Kamu seperti memutar kaki dan lututmu ke arah luar. Inhale. Extend. And exhale. Inhale. And exhale. Extend. Lurus. And exhale. Tarik. Extend. Lurus. Rasakan kedua paha dalam kamu. Kanan dan kiri kerja. And exhale. Tarik. Inhale. Dua lagi. And exhale. And then inhale. And exhale. Sekarang. Extended frog. Dari posisi frog. Lurus. Point kedua kakimu. Buka selebar kamu bisa. Perhatikan lutut kamu. Lututnya tetap mengarah keluar. Jadi tetap ada external rotation dari hips. Flex kakinya. Lalu tarik knees kamu ke arah pundak. Dan satukan kedua kaki dari pangkal paha. Jadi inner thigh atau paha dalam kamu tetap kerja. And extend. Point. Open. Flex. Tarik lutut kamu. Kakinya masih terbuka lebar dari hips. Baru satukan dari pangkal paha atau dari hips joint. And then exhale. And open. And bend. And close. And dua lagi. Extend. Point. Pakai telapak kaki kamu. Untuk mendorong jari kaki kamu. Supaya memanjang ke depan. Open. Flex. Bend. And close. Last one. Lalu kita reverse. And open. Bend. Masih lebar. And close. Sekarang kita reverse. Kita buka dulu. Buka dari pangkal paha dari hips. Lebar. Extend. Point. Tutup. Tarik masuk. Perhatikan knees kamu. Kedua lutut kamu. Kira-kira sejajar dengan ibu jari yang kedua. Dengan jari kaki yang kedua. Ya. And then open. Extend. Point. Close. Dadanya tetap membusung. And bend. And open. Extend. Point. Close. And bend. Tiga kali lagi. Open. Lebar. Extend. Point. Tutup. Dan tekuk. Rasakan inner thigh kamu. Paha dalam kamu. Tetap aktif dan tetap kerja. And then open. And close. Oke. Sekarang. Saya akan pakai satu slider saja. Yang satu saya taruh. Berbaring menyamping. Di atas elbow. Slidersnya posisinya. Punggung kaki saya bagian dalam ada di atas sliders. Ingat. Waktu kamu berbaring menyamping. Dadamu tidak jatuh. Perut sampingmu tidak jatuh ke arah lantai. Kaki yang depan saya tekuk 90 derajat. Saya akan mulai dengan kaki saya yang kiri. Lurus. Tekuk. Seperti di bawah ke depan. Hampir 90 derajat. Dorong ke belakang. Rasakan dari pantat. And then bend. And extend. And bend. And extend. Masukkan ribs-nya. Dadanya tetap terbuka ke depan. Bend. And extend. Bend. Seperti hampir di atas kaki yang di bawah. Hampir 90 derajat. And extend. Last two. Extend. Last one. Extend. Sekarang tetap lurus. Saya akan bawa. Tarik ke belakang sedikit. Saya pakai pantat saya. Tailbone-nya saya masukkan. Perutnya saya masukkan. Sehingga pelvis saya tidak menyembul keluar. And kembali. And back. Tarik dari bokong. And tarik ke belakang. And kembali ke posisi semula. Tarik ke belakang. Kembali ke posisi semula. Tarik. Dan kembali. Tiga kali lagi. Back. And return. And back. Perutnya tetap engage. And return. Last one. Saya rasakan dari bokong dan dari hamstring. And return. Sekarang. Di posisi lurus. Saya hanya akan tekuk lutut. Seperti membawa heel saya ke arah belakang. And then extend. And bend. 90 derajat knees-nya. And extend. Hamstring curl. And then bend. And extend. Saya rasakan saya tarik dari paha belakang. And then bend. And extend. And bend. And extend. Tiga kali lagi. And extend. And extend. Dua kali terakhir. And extend. Satu lagi. And extend. Oke. Kita ganti sisi. Setup-nya sama. On your elbow. Kaki yang bagian bawah ditekuk 90 derajat di depan. Saya mulai dengan posisi lurus. Saya bawa sedikit ke belakang. Sehingga kakinya inline dengan hips. Saya akan mulai dengan bend. 90. Hampir 90 derajat. And then extend. Rasakan dari bokong waktu di extend. And then bend. And out. And bend. And out. And bend. And extend. Tiga kali lagi. Bend. And extend. And dua lagi. And extend. Seluruh kamu bisa. And two. And extend. Rasanya seperti kamu menendang dengan telapak kaki kamu. Last one. And extend. Sekarang kaki saya tetap lurus. Inline dengan hips. Saya akan bawa ke belakang. Jangan biarkan pelvisnya lepas. Tarik masuk tailbone kamu. Pakai perutnya. Rasakan dari pantat dan hamstring waktu kamu bawa ke belakang. And then kembali. And back. Kembali. And back. And return. And back. And return. Bokong. Hamstring. Pelvisnya tetap netral. Tarik masuk tailbone-nya. And three. And return. And two. And return. Last one. And return. Sekarang kaki saya lurus. Inline dengan hips. Bend. Tekuk. Hamstring curl. 90 derajat. And then extend. Tidak ada yang berubah. And then bend. Saya hanya menarik heel saya ke arah bokong. Ke arah belakang. And return. Tiga kali lagi. Tekuk. And extend. Dua kali terakhir. And bend. And extend. Last one. And extend. Oke. Sekarang. On your belly. Saya perlu kedua sliders lagi. Kedua sliders saya ada di bawah telapak tangan. Telapak tangan saya kira-kira di samping pundak. Lalu. Chestnya masih di bawah. Headnya masih di bawah. Ini breaststroke prep. Tarik napas. Inhale. Angkat dadanya. Dorong kedua tanganmu lurus ke depan. Sambil terus angkat dada kamu. Perutnya tetap engage. Ribs cage-nya dimasukkan. And then exhale. Inhale. Dorong tanganmu ke depan sampai lurus. Angkat dada. Angkat kepala. And exhale. Inhale. Angkat kepala. Angkat dadah. Dorong kedua tanganmu sampai lurus. Jauhkan pundaknya dari telinga. And exhale. And inhale. And exhale. Rasakan seperti kamu menarik pundak. Kedalam armpit. Dan kedua armpit kamu seperti kamu kunci ke bagian tengah. Ke mid back. Inhale. Inhale. And exhale. Dua kali lagi. Inhale. Inhale. And exhale. Last one. Inhale. 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 Angkat dadamu lebih tinggi. And exhale. Sekarang kita akan lanjutkan dengan breaststroke. Inhale. Seperti breaststroke prep tadi. Angkat dada. Lurus. Pastikan kedua pundak kamu itu ditarik masuk menjauh dari telinga. Rasakan upper back dan mid back kamu kerja. Di bagian di antara skapula. Buka tangannya. Dadanya tidak turun. Kembali. Tekuk. And down. And then inhale. Meat backnya aktif. Upper backnya aktif. Buka. And back. And down. And again. Inhale. Open the arms. Dadanya tidak turun. And back. And down. Tiga kali lagi. Inhale. Rasakan mid back kamu dan upper back kamu yang menahan dada kamu di atas. Circle. And back. And down. Dua kali lagi. Inhale. Circle. Back. And chest down. Last one. Inhale. Inhale. And circle. And back. And chest down. Oke. Saya akan lepaskan dulu slider saya. And get up domino saya. Dorong. Child pose. Dua nafas di sini. Inhale. And exhale. Satu kali lagi. Inhale. Inhale. And exhale. Oke. Sekarang kita ke all four position. Saya akan taruh kedua slider saya di bawah kaki saya. Di bawah telapak kaki seperti ini di bawah punggung kaki. Posisi all four. Saya akan mulai dengan cat stretch. Tarik nafas. Masih neutral pelvis. Inhale. Exhale. Tarik masuk pelbon. Round back. Mulai dari lower back. Biarkan upper back, mid back kamu ikut. Dan leher kamu juga ikut. Inhale. Kembali ke posisi netral. Lalu seperti tarik dadamu ke depan. Dan sitting bone-nya dipanjangkan ke belakang. Tetap jaga ribcage-nya tidak nongol keluar. And then exhale. And inhale. Tarik dadamu ke depan. Sitting bone ke belakang. And exhale. And inhale. Angkat sedikit dadamu. Sitting bone-nya panjangkan ke belakang. And exhale. Dua kali lagi. And inhale. Satu kali terakhir. Exhale. And inhale. And exhale. Kembali ke neutral pelvis. Sekarang tuck the toes. Toes saya ada di atas sliders. Now. Inhale. Tarik napas. Exhale. Round back. Dari pelvis. Stay di sini. Tetap masukkan pelvis kamu. Tailbone-nya tetap ditarik masuk. Abdominus. Abdominus-nya engage. Abdominus-nya engage. Angkat kedua knees. Saya akan mulai dengan kaki kanan. Lurus. Pelvisnya tetap masuk. And in. And inhale. And exhale. Inhale. And exhale. Satu kali terakhir. Satu kali terakhir. Kembali netral. Dan kedua lutut turun. Oke. Sekarang kita akan lakukan dengan pelvis netral. Tetap di posisi ini. Bayangkan kamu punya back-nya flat. Tidak melengkung. Telfisnya netral. Inhale. And exhale. Angkat kedua lutut. Saya akan mulai dengan kaki kanan. Telfisnya tetap netral. Satu kali terakhir. Tarik nafas. Inhale. Exhale. Letakkan kedua lutut kamu di lantai. Oke. Sekarang. Saya akan mulai dengan kaki kanan lagi. Kita akan latih abiductor. Atau hips bagian luar. Kaki kanan saya slide. Tangan kiri saya. Keluar. Point. Sekarang saya akan bawa sliders keluar. Tangan kiri saya terangkat ke samping. And down. And exhale. And down. And exhale. Tiga lagi. Jaga pelvismu tetap stabil. Last one. Saya tarik masuk tangan kiri saya. Kaki kanan saya masuk. Sekarang. Kita akan ganti kaki. Tiga. Kaki kiri. Tangan kanan. Point. And exhale. And. And up. Ini sisi yang lebih sulit buat saya. Tiga lagi. Dua lagi. Satu kali terakhir. Saya tarik masuk tangan kanan. Tangan kanan. Kaki kiri. Child pose position. Luruskan punggungmu. Satu kali nafas lagi. Kita sudah selesai. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Hai, saya Audrey dari Alaya Pilates. Senang kamu sudah bergabung dengan saya di latihan kali ini. Kalau kamu enjoy latihan dengan video saya dan menyukai Pilates, pernah terpikir untuk jadi guru Pilates? Mengajar Pilates adalah karir yang dibangun di atas passion dan banyak dari kami yang beranggapan ini lebih dari sekedar pekerjaan dan mencari penghasilan. Tapi sesuatu yang rewarding dan membuat mind, body, and soul jadi sehat dan happy. Ambil langkah pertama dan mulai perjalananmu menjadi guru Pilates. Klik link dalam komen. Sampai ketemu di Basi Pilates Training di Alaya Pilates.